Red penama ini yang dikenal banyak orang ya, yaitu untuk bahan okulasi ya. Jadi red penama sendiri ini mirip dengan maple ya, mirip dengan maple. Dan sangat mudah ditanam dan di budigaya juga bisa. Kalau red penama sendiri ini ada tiga warna ya untuk daun ya, jadi bukan karena ini ya yang direview di youtube lain ya, ada varian-varian, gak ada sebenarnya. Red penama itu cuma satu ya, cuman warnanya itu bisa berubah tiga warna ya menurut saya ya, pengamatan saya. Yang pertama adalah daun mudanya warnanya hijau, kemudian agak tua dia merah ya, dan kemudian dia juga bisa berubah warna yaitu merahnya merah darah ya, seperti ini ya guys ya. Nah seperti ini merah darah, dan bisa juga dia seperti ini, ini pengaruh cuaca ya, pengaruh cuaca, jadi bisa warnanya pink, warnanya pink. Nah, red penama sendiri ini bisa diguat bonsai, yaitu dengan cara seperti ini ya, cuman dia gampang patah hati-hati, kalau mau pakai kawat, dia kondisinya harus mudah ya, karena kalau sudah tua seperti ini, tidak bisa ditekuk ya, nanti patah biasanya. Nah, red penama akan saya tunjukkan cara budidayanya atau penanamannya, yaitu dengan sistem spek ya. Mari coba ya, nah ini seperti ini, nah seperti ini, ini penanamannya ya, jadi cara memperbanyak budidaya melalui sistem spek ya, seperti ini ya guys ya. Nah, ini medianya cukup pasir, dicampur sekam aja, sudah bisa hidup, yang penting ditaruh di tempat pedoh ya. Serta red penama yang sudah berhasil opulasi dengan waru ini ya, ini usianya 1 bulan, ini sudah subur, ini sudah bisa hidup, ini umur 1 bulan. Nah, untuk video nanti, akan saya coba review opulasi red penama dengan randu, tapi ini masih belum berhasil ya guys ya, ini masih nyoba ya, opulasi dengan randu ini masih saya tutup, ya mudah-mudahan ini berhasil, kalau berhasil nanti akan saya videokan di video berikutnya. Ya, nah seperti itu guys. Nah, contoh red penama sendiri, bisa dibuat seperti ini, ini red penama, usianya 8 bulan, dari segini ya guys ya, dari segini, awalnya main cutting, terus kemudian saya coba untuk diarahkan, atau kita wiring ya guys ya, ini seperti ini. Tapi kondisinya harus mudah, karena ini red penama ini gampang patah, gampang patah, jadi harus hati-hati, begitu. Ini kita program di atas batu ini guys. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang review red penama ya. Oke, kita ajak, terima kasih. Salam, pesatu obi.